Ratusan rumah dan ribuan hektare sawah di tiga kelurahan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terendam banjir akibat hujan deras. Banjir juga diperparah dengan meluapnya sungai di sekitar pemukiman. Sedikitnya 150 rumah di tiga kelurahan kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terendam banjir. Tiga kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Marawi, Tamase, dan Matirodeceng. Selain curah hujan tinggi, luapan banjir masuk ke pemukiman diduga akibat buruknya drainase dan dangkalnya sungai di sekitar pemukiman warga. Sebuah gedung sekolah dasar juga terendam. Akibatnya aktivitas belajar-mengajar di bulan Ramadan terpaksa dihentikan. Selain itu, banjir juga merendam ribuan hektare sawah milik petani. Akibatnya tanaman padi yang baru berumur sekitar 1-2 bulan menjadi rusak. Kondisi ini mencemaskan petani karena padinya terancam mati jika lama terendam air.